Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua, teman-teman bertawan, saudara-saudara kami sekalian. Pada hari ini kita akan menyampaikan tentang kegiatan hasil operasi sikat intang ke-2022 di Pores Lusung Utara. Kurang lebih pada tanggal 31 sampai dengan 13 April. Banyak sekali temuan-temuan pemberantasan terhadap penyakit masyarakat di wilayah Kudusung Utara ini. Di antaranya untuk operasi sikat intang 2022 di Pores Lusung Utara itu diberi target atau operasi atau TO oleh Kolda sebanyak 7 TO. Yang kita raih 4 TO dan 3 non-TO. Itu bisa kami dapatkan. Kemudian selama berlangsung operasi 14 hari, Pores LSU setelah jajaran telah berhasil memenuhi target yang diberikan oleh Kolda. Kemudian yang berhasil kita ungkap sebanyak 13 kasus. Jadi ada kenaikan, hampir 100% lah ya kita melakukan kenaikan dalam kegiatan operasi sikat ini di wilayah Kudusung Utara ini. Di antaranya, untuk yang pertama tindak pidana perjudian itu sebanyak 4 kasus. Kemudian 7 tersangka. Kemudian yang kedua adalah tindak pidana kepemilikan senjata tajam. Tanpa izin ya, ada 3 kasus dan 3 tersangka. Kemudian tindak pidana pengurusakan, sebanyak 1 kasus dan 2 tersangka. Kemudian tindak pidana penggelapan, sebanyak 1 kasus dan 1 tersangka juga. Kemudian tindak pidana narkotika juga include di masuk dalam operasi sikat ini karena masuk dalam penyakit masyarakat ya. Kemudian tindak pidana pengurusakan, ada 1 kasus dan 1 tersangka. Teman-teman sekalian, ada total ada 17 tersangka dengan 13 LP ya. Yang sudah kita tutaskan, kemudian di antaranya pasal-pasal yang sudah kita sampaikan juga, sudah lengkap. Kemudian sudah ada tahap 2 sudah ya. Sudah ada tahap 2, kemudian di antaranya pasal-pasal yang diberikan adalah pasal-pasal yang sesuai dengan pelanggaran-pelanggaran kegiatan-kegiatan tangkapan. Atau pelaku-pelaku tersangka yang sudah kita tetapkan tadi. Kalau saya baca satu-persatu nih, panjang nih. Itu ya poinnya. Kemudian yang kedua, kami tambahkan juga sebelum kegiatan operasi sikat ini, dari operasi antik. Operasi antik sebelumnya, ya di bulan Maret ya, di bulan Maret juga sebelum di bulan Ramadan ini, kita juga melakukan kegiatan operasi antik, supaya masyarakat yang punya penyakit-penyakit masyarakat ini bisa kita kurangi. Ya, jadi melakukan pelanggaran narkoba ya, khususnya ya. Itu kita melakukan penangkapan-penangkapan terhadap anggota-anggota tersebut. Di antaranya, yaitu targetnya juga sama, hanya tiga ya, untuk operasi antik. Tiga, tapi untuk seluruh anggota kita, khususnya sikat narkoba, itu selalu lebih. Jadi enam tangkapan, ya. Tiga TO dan enam non-TO, jadi totalnya sembilan. Jadi targetnya sembilan. Dan itu juga luar biasa, teman-teman sekalian. Sehingga setiap diberikan tugas untuk melakukan keamanan dan selamatan di wilayah Hulu Sunai Utara ini, maka seluruh anggota, satreskrim, maupun sat narkoba juga kita kerja keras dan selalu memberikan yang lebih baik, akan lebih sesuai dengan target yang kita berikan. Di antaranya, tindak pidana narkotika atau narkoba, satu LP dengan dua tersangka. Sebanyak tiga kasus juga, LP-nya juga tiga. Kemudian sisanya, tindak pidana narkoba, satu LP dengan satu tersangka sebanyak tiga kasus. Jadi totalnya adalah enam dan sembilan, ya. Oke. Dan yang paling nonjol, di tahun 2022 ini, yang lumayan besar, ya, untuk penangkapan narkoba, yaitu sebanyak 162,50 gram, ya. Berat bersih kurang lebih 153,93 gram. Itu di tiga Januari, ya. Tiga Januari, ya. Nah ini, sejak ada penangkapan sebesar ini, bulan-bulan berikutnya semakin kecil. Jadi, jangan sampai nanti ada bandar-bandar yang lebih besar di wilayah-bulan sungai tadi ini akan kita sikat, ya. Supaya penegakan pendekaan hukum, selaku keamanan dan keselamatan masyarakat, kemudian perlindungan, pengayaman dan pelayanan kepada masyarakat, serta penegakan hukum. Nah itu memiliki tugas kita, ya, sesuai dengan pasal 13 undang-undang nomor 2 tahun 2002. Tentang Mori, ya. Itu kira-kira yang yang saya sampaikan termasuk barang bukti diantaranya, ya. Ini mulai dari di sini, ya. Untuk kasus perusahaan di kantor PDL, ya. Berupa diantaranya barang buktinya adalah kipas angin. Galon, ya. Galon yang dipecahkan. Kalau kita biarkan begini saja, dia akan berulang-ulang kembali nantinya, ya. Apalagi-lagi ini belum suatu pengamanan dari wilayah perusahaan diantaranya. Kemudian yang berikutnya lagi, ini. Ya, pengurusan perusahaan, ya. Ini paling besar, nih. Paling panjang. Ini kurang lebih berapa? 43, ya. Seti, ya. 59 cm, ya. Parang, ini juga tidak diperbolehkan, ya. Ini juga berbahaya bagi kita semuanya. Kemudian yang ini. Buat ini, sungguh sangat peda, ya juga. Itu, ya. Ini sajam, sajam. Ini juga masuk dalam operasi sikat. Judi, judi. Togel juga, ya. Togel. Togel. Nah, ini baru domino-nya, ya. Domino. Domino-nya. Sebenarnya olahraga domino itu. Tapi ini jadinya... Jadi... Pemasukan rupiah ini, ya. Padahal ini hobi olahraga, ini domino, nih. Sampai bergadah, sampai tengah malam, nih. Jaga-jaga maku, nih. Ini sajam, akhirnya sajam, ya. Ini padik. Nah, ini juga, jangan sampai nanti ada di tahun 2020 ini ada korban lagi. Kemarin tahun 2021, sering pembunuhan, ya. Pembunuhan pakai golo, ya. Oke, tajam, nih, ya. Ini baru dari reskrim. Sebanyak ini, sesuai dengan target, ada 13, ya. 13 LP, ya. 17 tersangka. 17 tersangka. Kemudian yang narkoba, ya. Narkoba, ada 6. LP, ya. 6 LP dengan 9 tersangka. Ini kira-kira. Kira-kira langsung, rupiah-rupiah sudah tab dua, ya. Sudah sudah semuanya. Itu kira-kira teman-teman wartawan, teman-teman sekalian, saudara-saudara kami. Nah, ini tahan-tahanan kita, ya. Jangan sampai nanti terjadi di wilayah Hulu Sumatera ini. Dan kita akan melakukan sikat dan nanti TO dan non-TO kita melaksanakan secara maksimal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati